Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah topik dengan judul Cara kerja sistem steering wheel loader Saya Adani Wisnuid Dianto, inilah sajian dari kami Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara kerja sistem steering wheel loader Dengan menampilkan diagram alir sistem steering pada wheel loader Pada channel ini saya juga membahas mengenai sistem hidrolik pada wheel loader secara umum Teman-teman bisa kunjungi video saya yang telah saya tampilkan pada notifikasi pada pojok kanan atas ini Silahkan di cek Nah teman-teman boleh menyimak, boleh melihat gambar ini Saya sajikan diagram alir khususnya pada sistem steering wheel loader Nah pada sistem steering wheel loader sendiri ada beberapa bagian penting Yang bisa teman-teman lihat pada diagram ini Yang pertama adalah hidrolik tank atau tankli hidrolik Kemudian bagian yang kedua yaitu main pump Yang ketiga yaitu steering valve Dan yang keempat yaitu steering cylinder Nah seperti apa cara kerjanya Cara kerja dari sistem steering wheel loader Yang pertama Oli hidrolik mengalir dari hidrolik tank Dipompakan oleh main pump Nah pada main pump sendiri Ada tiga buah pompa Jadi main pump dibagi menjadi tiga buah pompa Yang pertama yaitu hidrolik pump Kemudian switch pump Dan yang ketiga yaitu steering pump Nah ketiga buah pompa ini menjadi satu Satu rangkaian gitu Namun ketiganya memiliki fungsi masing-masing Karena ada dua buah fungsi utama pada hidrolik wheel loader Yaitu untuk kendali steering dan juga untuk kendali paket pada wheel loader Nah oleh dari main pump Itu mengalir ke steering valve Nah pada steering valve sendiri Ada dua buah spool Yang pertama yaitu demand spool Dan yang kedua yaitu steering spool Nah keduanya memiliki fungsi masing-masing Pada demand spool ini adalah spool yang digunakan untuk gerak kombinasi Pada wheel loader Karena ketika operasinya sendiri Ada dua buah gerakan ketika operator melakukan steering Dan juga melakukan dumping pada Atau ketika melakukan pengambilan material tanah dan sebagainya Nah itu menggunakan demand spool untuk gerak kombinasinya Nah untuk kegiatan steering sendiri Menggunakan steering spool yang ada pada gambar ini Nah kedua buah spool ini masuk dalam satu rangkaian yaitu steering valve Nah untuk sistem kerjanya dari main pump Oli hidrolik mengalir Untuk hidrolik pump itu terhenti ketika tidak ada gerak kombinasi Sehingga dia menekan check valve disini Dan oli hidrolik dari hidrolik pump itu bergabung dengan switch pump Nah untuk switch pump dari pompa ini Oli hidrolik mengalir ke demand spool Melewati ini Nah selanjutnya Setiring pump Oli hidrolik langsung menuju Setelah demand spool Setelah demand spool ini Oli hidrolik langsung masuk ke titik ini Ke titik ini Sehingga dia akan bergabung menuju ke steering spool Nah untuk gerak dari demand spool sendiri Ketika terjadi tekanan berlebih pada area ini disini Nah maka tekanan ini digunakan untuk menggerakkan demand spool Sehingga terjadi posisi yang sesuai dengan kondisi pada kegiatan kerja wheel loader Ini posisi pertama yaitu posisi netral Kemudian Ini posisi kedua yaitu posisi prioritas ke steering Ini posisi ketiga yaitu sama-sama prioritas Ini posisi keempat yaitu lebih prioritas ke main kontrol valve Ini posisi kelima yaitu prioritas atau sangat prioritas ke kontrol valve Nah selanjutnya Oli hidrolik akan mengalir ke steering spool Dimana pada steering spool ini terdapat tiga buah posisi Ini posisi netral Kemudian ini posisi belok ke kiri Kemudian ini posisi belok ke kanan Semua itu tergantung dari Teman-teman menggerakkan roda kemudi pada Kabin wheel loader Nah ketika gerakan belok ke kiri Maka akan menuju ke posisi yang pertama ini Yaitu Oli hidrolik mengalir ke Port tengah ini Kemudian dia Mengalir ke Steering cylinder Bagian depan sini Dan menekan Piston Sehingga dia akan Ke arah Ke kanan Sehingga terjadilah gerakan ke kiri Nah Begitu juga untuk posisi yang ketiga ini Bilok ke kanan Yaitu sebaliknya dari posisi tadi Nah Selanjutnya Ketika Oli telah melewati Steering spool ini Maka dia akan mengalir Menuju ke Steering cylinder Nah Steering cylinder ini Adalah komponen yang sangat penting Untuk pergerakan Kemudian Kemudian pada wheel loader Karena dia adalah Penggerak ke kanan dan ke kiri Karena wheel loader itu Bentuk dari Apa itu Porosnya adalah arti kulit Maka steeringnya menggunakan Steering cylinder seperti ini Ada beberapa valve yang berperan Penting pada sistem steering Pada wheel loader ini Yang pertama Relief valve pada Hidrolik tank ini Dia berfungsi sebagai Tempat Atau jalur lewatnya Oli yang kembali Ke hidrolik tank Dan ketika Air filter itu Mengalami kebutuhan Atau tersumbat Atau banyak Petoran Maka Oli kembali Dari sistem itu Akan melewati Relief valve ini Yang kedua Yaitu Steering Relief valve Yaitu Relief valve Yang terletak pada Steering valve Dimana Dia bekerja Ketika Terjadi Tekanan Berlebih Pada String Spool Maka Dia akan mengaktifkan String Relief valve Disini Nah Kemudian Dia akan Kembali Ke Hidrolik tank Nah Selanjutnya Yaitu Safety valve Ada Dua buah Safety valve Yaitu Safety valve Sebelah kiri Dan juga Safety valve Sebelah kanan Nah Keduanya merupakan Sebuah Pengaman Untuk String Silinder Ketika Terjadi Tekanan Berlebih Pada Sistem Yang telah Melewati String Spool ini Atau Terjadi Overpressure Ketika Berada Di String Silinder Sebelah kiri Ini Atau Sebelum Masuk String Silinder Maka Safety valve Ini Akan Bekerja Yaitu Dengan Membuka Safety valve Dan Mengembalikan Oli Kembali Ke Hydraulic Tank Begitu Juga Dengan Yang Sebelah Kanan Ini Dia Akan Mengamankan Sistem Pada Steering Silinder Ini Nah Selanjutnya Yaitu Two-way Restrictive Valve Ini Sebagai Valve Pembatas Kecepatan Alir Sehingga Ketika Terjadi Steering Yang Apa Namanya Mendedak Itu Dia Akan Tetap Lembut Kondisi Steeringnya Tidak Menghentak Sehingga Kegiatan Steering Bisa Berjalan Dengan Nyaman Dan Kesuai Dengan Harapan Teman Saya Rasa Sampai Disini Pembahasan Kita Mengenai Cara Kerja Sistem Sistem Link Pada Will Loader Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Tinggalkan Pesan Pada Kolom Komentar Jangan Lupa Klik Like Subscribe Pada Channel Baik Semoga Bermanfaat Salam Sukses Selalu Terima Klik Bermuda Terima kasih.